Intro Intro Sebagai Menteri Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani pada 1962 menuliskan ungkapan menarik tentang pasukan Tajrabirawa. Dalam pesan tertulis Ahmad Yani di majalah Cakrabirawa edisi Oktober saat itu, pasukan Cakrabirawa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam segala kondisi. Terapung sama hanyut, terendam sama basah, begitu tulis Ahmad Yani dalam testimoni untuk pasukan Cakrabirawa. Menurut mantan Wakil Komandan Cakrabirawa Kolonel Purn Mawisailan, Ahmad Yani adalah yang paling dekat dengan Bung Karno. Cailan juga menuturkan, Soekarno pernah menyebut kalau Ahmad Yani adalah penggantinya sebagai presiden. Bung Karno bicara seperti itu kepada saya. Bung Karno menilai Ahmad Yani adalah sosok penggantinya yang tepat di kemudian hari. Cailan juga menjelaskan, jauh-jauh sebelumnya, Soekarno juga sudah mendengar persetujuan pihak keluarga Ahmad Yani. Hingga dijadwalkan akan ada pertemuan untuk membahas hal itu lebih lanjut. Dalam penjelasan Cailan, Ahmad Yani dijadwalkan akan menemui Bung Karno di Istana Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dalam agenda yang kami pegang saat itu, Ahmad Yani akan menghadap. Tapi tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Dari penuturan Bung Karno akan Yani sebelumnya, pertemuan itu akan membahas kelanjutan untuk membahas Ahmad Yani sebagai pengganti Bung Karno, ujar Cailan lebih lanjut. Hubungan Yani dan Soekarno mulai dekat ketika Yani menjabat Kepala Staff Gabungan Komando Tertinggi, Koti, Pembebasan Irian Barat sekitar tahun 1963. Yani juga menjadi juru bicara tunggal Panglima Tertinggi soal Irian Barat. Hampir setiap hari dia rapat dengan Soekarno di Istana. Hubungan mereka kemudian memang erat. Setelah menjabat kasat, hubungan Yani dan Soekarno makin akrab. Banyak yang bilang bapak jadi anak emas Presiden Soekarno, kata Putri Yani, Amelia Ayani dalam buku Ahmad Yani tumbal revolusi terbitan galang pres. Amelia Yani mengingat hubungan ayahnya dan Presiden Soekarno sangat dekat. Amelia mengingat Soekarno ikut peduli dengan renovasi rumah Yani di Menteng. Soekarno juga sering mengajak Yani ikut dalam kunjungan ke daerah. Bahkan menyempatkan hadir saat syukuran rumah Yani. Hari minggu pun bapak dan ibu sering menemani Bung Karno dan Ibu Hartini ngobrol-ngobrol di Istana Bogor, Kenang Amelia. Namun kemesraan itu tak berlangsung lama. Isu Dewan Jenderal dan rumor kudeta Angkatan Darat membuat jarak di antara Soekarno dan Yani. Mantan Wakil Perdana Menteri Subandrio punya keterangan berbeda soal rencana pemanggilan Yani tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu. Di buku Kesaksianku tentang G30S Subandrio menyebut, Presiden Soekarno memanggil Yani untuk untuk dimarahi karena tidak setuju dengan keberadaan Angkatan Kelima. Dalam catatan Subandrio itu, posisi Yani sebagai menpangat akan dicopot. Yani malah sudah siap kursinya, menpangat akan diberikan kepada orang lain. Saat itu juga beredar isu kuat bahwa kedudukan Yani sebagai menpangat akan diganti. Presiden Soekarno memerintahkan agar Yani menghadap ke Istana pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetapi hanya beberapa jam sebelumnya Yani diculik dan dibunuh, tulis Subandrio dalam bukunya. Soal Yani, menambah satu lagi polemik tak terjawab dalam G30S.